Hai otakers, kembali lagi di channel Lota Ate Ota Pojok materi kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritematika beserta contoh soal dan pembahasannya Agar lebih memahami apa itu barisan aritematika Yuk kita bedah lebih dalam mulai dari pengertiannya terlebih dahulu Barisan aritematika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap Berdasarkan operasi penyumlahan atau pengurangannya Setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama Nah selisih tersebut nanti dinamakan beda atau yang biasa disimbolkan dengan B Bilangan-bilangan yang terdapat dalam barisan bilangan tersebut dikenal dengan nama suku Secara umum suku-suku pada barisan bilangan dapat dituliskan sebagai U1, U2, U3, hingga UN Misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 5 Maka suku pertama nantinya akan disimbolkan dengan U1 atau A Suku kedua yaitu 7 Suku ketiga, U3 yaitu 9, dan seterusnya Maka penulisan barisan aritematika tersebut yaitu 5, 7, 9, dan seterusnya Dengan setiap suku memiliki selisih atau beda sama dengan 2 Nah berikut ini adalah rumus barisan aritematika untuk mencari suku ke N atau UN Dimana untuk mencari UN sama dengan U1 atau A ditambah N-1 dikali beda Sementara untuk mencari beda itu sama dengan UN dikurangi dengan UN-1 Diketahui barisan aritematika 1, 3, 5, 7, 9, 11 Beda barisan aritematika tersebut adalah Nah untuk soal yang pertama ini Apabila ditanya beda Dari suku yang pertama, 1 Suku yang kedua, 3 Suku yang ketiga, 5, 7, 9 Nah untuk mencari beda Rumusnya adalah UN-1 Jadi disini maksudnya adalah Suku yang kedua Dikurangi dengan suku sebelumnya Atau kita bisa pakai Suku yang ketiga Dikurangi dengan suku yang sebelumnya Misalkan disini adalah suku yang kedua Atau U2 Nilainya 3 Untuk suku yang sebelumnya adalah 1 Maka nilai bedanya adalah 2 Diketahui Barisan aritematika 44 41 38 35 Dan seterusnya Pertanyaannya Suku ke-15 Dari barisan aritematika tersebut Suku ke-15 Sebelum mencari itu Kita harus tahu dulu Bedanya Berapa Berapa Disini Kita punya Suku yang pertama 44 Suku yang kedua 41 Suku yang ketiga 38 Dan Suku Keempat 35 Dan Seterusnya Nah Kita sudah tahu nih Suku yang pertama adalah 44 Dengan menggunakan rumus Suku ke N Adalah A Ditambah N Min Satu Kali Beda Kita sudah tahu nih Nilai awalnya A Suku yang sama dengan 44 Tinggal kita Nyari bedanya Caranya Seperti Sebelumnya Nyari beda Itu adalah Suku yang Kedua Misalkan 41 Dikurangi dengan Suku sebelumnya 44 Loh Ini minus Ya gak apa-apa Bedanya berarti Minus 3 Setelah punya A Dan B Selanjutnya Kita cari Sesuai dengan Soal Suku ke 15 Maka disini Adalah U 15 Rumusnya A Ditambah N N Nya adalah 15 Dikurangi 1 Beda A 44 15 Kurangi 1 14 Kemudian Dikali Bedanya Adalah Minus 3 44 Karena disini Minus 42 Maka Hasil Dari U 15 Adalah 2 Demikian Pembahasan Pocok Materi Terkait Barisan Aritematika Kali ini Jangan Lupa Comment Dan Subscribe Channel Tatiota Salam Dari Sabang Sampai Merauke Sampai H Dari Sampai 前 Sampai